Halo semuanya balik lagi bersama saya di channel Henry Gamer teman-teman ya Oke jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal Genta lagi teman-teman ya Jadi di video kali ini seperti di video aku sebelumnya ya teman-teman Aku sempat mau buka omongan soal Genta teman-teman Jadi bahwa Genta gak update teman-teman ya Sorry banget teman-teman Genta lagi gak update Kenapa bang kok kenapa bang Genta gak update bang Alasannya cuma satu teman-teman ya itu Windows yang bang Genta sekarang ya komputernya lah ya Komputernya lagi sedang bermasalah teman-teman ya Yang dimana Windowsnya itu korup gara-gara gagal update Ini masalah fatal juga ya teman-teman ya Karena cuma gara-gara update doang nih ya Gara-gara gagal update doang ini bisa fatal dampaknya ya Dan ini bang Genta lagi sedang kebingungan Dan dia juga lagi berdoa ini ya Untuk searcher Searcher ini apa bang? Searcher itu adalah data yang dimana itu Search-search yang ada di data bang Genta gitu Yang mungkin bang Genta ini dia nge-save-nya di data C Ini yang jadi permasalahan kita teman-teman ya Di data C Secara otomatis kan kalau kita simpennya di data C Otomatis susah juga kita mau bukanya gitu kan Apalagi dengan kostum Eh kostum apa ya namanya error kayak gini juga kita bingung kan Mau ngatasinya kayak gimana gitu Apalagi error Windows gini kan Mau nganuin mau backupnya kayak gimana gitu Apalagi ditaruh atas itu Waduh pantik tuh langsung ya Ini asli memang bener-bener kejadian teman-teman ya Dia sampai kirim screenshot Bukan screenshot istilahnya foto bahwa Windowsnya itu error teman-teman Gara-gara gagal update Dan disini dia juga bingung Gimana cara ngatasinya juga Dan disini dia juga lagi beli portable USB-nya Ya bootable Bootable ya Dia beli bootable untuk Mungkin ya kalau menurut aku Mungkin nih untuk dia install ulang Kalau menurut aku ya dia install ulang Atau kayak gimana aku gak ngerti juga Tapi teman-teman ya semoga aja bang Genta Ini ya Semoga bang Genta bisa balik lagi gitu Untuk update-update terbarunya Disini jujur teman-teman Bang Abang main gak gitu ya bang Kalau Genta nya gak update bang Nah ini gimana bang Genta nya bang Kalau gak update bang Woi tenang-tenang Kalian jangan panik Jangan cemas Jangan khawatir Karena bang Genta disini Tetap setia sama kalian ya Dia sebelum mengalamin ini teman-teman Sebelum mengalamin ini nih ya Sebelum kalian Misalnya Bang Genta sebelum mengalamin Aircon Aircon lagi Apa ya Korup lah ya windowsnya ya Sebelum dia mengalamin korup ini Bang Genta udah nyiapin Jauh-jauh hari Yang dimana Kalau kalian pake proxinya Itu dia ada namanya update Bypass Bypass version Namanya Bypass version ya Lebih tepat ya Nah itu kalau kalian ikutin cara aku Gimana cara guna-gunainya Ya kalian bisa cek aja Di video-video sebelum aku tuh Udah gua tampilin Di video sebelumnya Tapi disini aku gak bisa tampilin Karena aku takutnya Privasi aku kebuka lagi ya Dua kali Tiga kali Kalian enak banget ngehacknya ya Juga cukup Cukup gitu ya Jangan Jangan lah gitu ya Ngehack-nggehack ya Udah cukup lah ya Jangan dihack lagi gitu Kasian aku liatnya Akunya ya Kasiannya Guacu Banting tulang Untuk mencari uang Pundi-pundi uang Eh malah kalian Hancurin gitu aja gitu Dengan cara ngehack akun orang gitu Parah-parah-parah Ya Intinya Ya ini ya teman-teman Jadi Ya dia bilang kayak gini Update delay Ya Gitu lah ya Sampai Ada Portable USB-nya Dan juga balik lagi Ke awal gitu Ya ini buat pelajaran aja sih Buat kalian ya Yang hobi-hobi nih Yang update-update nih Windows-nya nih ya Matiin aja Windows update-nya tuh ya Haduh Kasian aku liatnya Si Bang Genta nih Dia korup gitu Jujur ya Aku juga ngalamin yang namanya Susahnya mencari Sorcer Sorcer ini Gak gampang Nyarinya bos Ber Berbulan-bulan Kita harus mencarinya gitu Berbulan-bulan Berta Ya Bisa lah setengah tahun gitu Mencari sorcer-nya tuh Oh biar gimana caranya ini Blush ini Blush itu Blush ini Blush itu Dan itu database-nya Semuanya ada di Genta semua gitu Istilahnya Dia bikin fitur nih Salah satu Oh dia mau bikin perintah Istilahnya Oh gimana sih cara Bikin PNB gitu Oh berarti aku harus bikinnya Kayak gini 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 Tep Jadi tuh PNB satu Satu fitur doang Itu bisa makan waktu Dua hari Tiga hari Ya kalau Bang Genta Kalau udah terbiasa Ya gampang lah ya Tinggal ubah-ubah Ini Ini Blah Blah Selesai Jadi gitu kan Di Androidnya Bang Kalian pergi aja ke ini Ke Genta lagi dah kan Ke PORKUI Kan ada partner-partnernya Si Genta gitu Kalian bisa Ke PORKUI bisa Ke BOTHACK bisa gitu Tapi ya Mending aku saranin Kalian ke PORKUI aja Nah kalau udah Ini Ya udah Ke PORKUI nih Ya sudah PORKUI aja gitu Wow Saya mencium Bau-bau Bentar ya Bentar nih ya Bentar nih Nanti aku bahas lah Kayaknya aku mau bahas nih Asli ini Ini nyebelin banget sih Hei 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 Ada gitu dong Astaga Nanti aku bahas ya Jadi Oke kita bahas selanjut lagi Ini teman-teman Nah jadi Disini teman-temannya Kalian harus maklumi Teman-teman Jangan kalian Kayak gimana ya Istilahnya Kalau menurut aku tuh Yaudah lah Nikmatin aja lah Kalian fiturnya gitu ya Kalau Bang Genta Ya jarang update gitu Karena ya itu tadi ya Windowsnya error teman-teman Kalian harus maklumin ini semua Teman-teman ya Ini Bang Genta Sebenernya dia udah kasih info Di Ini ya Di semuanya ya Udah dulu udah dikasih tau Bahwa Genta gak bisa update Secepatnya gitu Aduh Aku juga berturut Bertuka cita lah Bang Bang Genta ya Aku berturut Bertuka cita ya Ya Untuk atas Errornya Windows Abang ini ya Jujur Kta abang ini susah Aku udah ngebot nih Bang Jujur loh Bang Gak ada abang ini Susah banget aku Bang Nyari-nyari Nyari-nyari cheat Apa lagi Bang Yang aku percaya ini Cuman Genta sama Powerkui doang Bang Kalau udah gentang Gak ada lagi nih Powerkui doang Ini hape aku meledak Sampai Bang Tolong lah ya Bang ya Abang itu Udah-udah Menurut aku tuh Udah menjadi Penjur selamat Aku lah gitu ya Dari Istilahnya Untuk main giti Gitu kan Kalau aku Hape aku Daripada hapeku meledak Bang Main gara-gara Pake powerkui gitu Powerkui terus Ini hape aku aja Mau meledak Teman-teman Kalau kalian mau tau ya Asli Hapeku tuh 24 jam Gue colok tuh Ini Di apa namanya Apa aku bilangnya Ya ya Sampai ngecas gitu Ngebot Sampai ngecas Dan disitu Banyak yang komen Katanya Bang Bang Matiin aja Bang Sound efeknya Bang Anda ini Blah-blah Banyak banget lah Gue pusing Palatnya gitu Mau bikin episode Sampai seribu Aduh Ini Ini mau kasih Makasih banget lah Sama Bang Genta Aku dapet info ini Dari Kalau gak salah Dari channel Youtube-nya Bang Genta Secara langsung Yang dimana Dia update Soal desktop Gitu ya Di desktopnya Gitu Jadi ya Wis aku Tetap Ini ya Tetap mainin Gitu Asli Ini aku gak ngerti sih Ada nanti Aku mau bahas lagi Teman-teman Ini Kocak juga ya Ini pinter juga Ini si Ubisoft Nanti aku bahas Di video berikut Oke teman-teman Ini aku langsung Akhirin aja Teman-teman Thank you buat kalian Yang udah nonton Aku dari awas Sampai akhir Dan inilah Berita dari info Ya berita atau info Dari Genta Bahwa Genta Ya Dia lagi sedang Bermasalah Dengan Windows-nya Lagi Smackdown Lagi WWE Di ruangan Tergelap Lagi WWE Lagi Bergulet gitu Sama si Windows-nya Kesel juga sih Sebenarnya Windows-nya mendadak Error gini Gara-gara Gagal update Kasian aku bang Jujur bang Turut beri hati Apalagi ini nih Yang ini nih Yang ini nih Ini nih Sourcer nih Aduh Udah gak main-main lagi Sourcernya Aku ada jujur bang Jujur ya Bang Genta ya Aku ada Sourcer gitu Aku ada juga Sourcer Tapi kalau Aku tuh gak mau Sipen-sipen di data C Gitu Mahi banget Gue nyimpen-sipen Di datang C Atau di Windows Terus tuh Aduh Bikin kesel juga Karena kan Kita mau install ulang Mau install ulang tuh Nah kalau kita Misalnya ada error Kayak gini Aku biasanya Simpennya itu Di data D Biar aman gitu Biar safety lah ya Kalau menurut aku ya Biar aman lah gitu Gak repot juga gitu Simpen di data D Doang gitu Gak simpen di data C Atau di data Sistem lah gitu ya Dalam kutip data Sistem Jujur Kalau udah kayak gini Susah kita mau ngomongnya Apa gitu Apalagi di data C Aduh Udahlah Wassalam lah Oke teman-teman Thank you buat kalian ya Ini pelajaran buat kalian juga ya Kalau misalnya kalian mau nyimpen-nyimpen data yang penting Seperti Bang Genta ini Ya aku harap kalian simpen aja di data D Aja teman-teman Atau data artis eksternal juga boleh lah Kalian punya artis eksternal ya Simpen tuh Data-data yang penting kalian tuh ya Kalian yang gak berguna Ya udah buang aja gitu Gak apa-apa Simpennya di C juga Gak apa-apa gitu Tapi kalau yang berguna gitu Kalau kalian mau main game Misalnya game itu penting Ya udah simpen aja di data D gitu Gitu Jadi kalau misalnya error kayak gini Kayak Bang Genta alamin ini Ya kalian bisa Tetap bisa masuk gitu Astaga nih Asli loh Dipengen gue bahas Oke teman-teman Thank you Dan see you the next time kita di video berikutnya aja ya See you Dadah Bye-bye